Pemeriksa sidang ketiga pra-peradilan yang diajukan oleh ex-bupati Tanimbar Petrus Fatlolon melawan Kejaksaan Negeri Kepulauan Tanimbar kembali digelar di ruang sidang cakra Pengadilan Negeri Saum Laki Kepulauan Tanimbar Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi dari kedua belah pihak baik pemohon dan juga termohon Pengadilan Negeri Saum Laki ramai dikunjungi masyarakat Tanimbar yang hendak menyaksikan secara langsung jalannya proses sidang Usai seluruh saksi memberi keterangannya di depan Hakim Tunggal Haria Juang Siregar Kuasa Hukum Petrus Fatlolon Antoni Hatani menegaskan permohonannya untuk membatalkan status tersangka akan dikabulkan Hakim Sidang pra-peradilan ini akan kembali dilanjutkan besok Jumat dengan agenda penyerahan kesimpulan sementara putusan dari pra-peradilan ini akan dibacakan oleh Hakim pada hari Senin mendatang Pendapat Ali itu kan dia relatif tapi kan lebih intinya kepada kalau tadi Ali ya, administrasi negara dia jelaskan soal penyerahan guna menang dan itu memang dia tidak bisa menjabarkan bahwa penyerahan guna menang seperti apa tapi dijelaskan atribusi kewenangan dan sutansi, jadi prosedur sutansi dan kewenangan dan itu cacat nah kalau dia seperti menyampaikan itu didukung oleh saksi fakta yang kami ajukan maka jelas bahwa apa yang kami dalirkan sudah dibuktikan jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati